Intro 10 orang Sandra yang tadi siang dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf telah tiba di balik papan Kalimantan Timur pesawat tim kemanusiaan Surya Paloh yang ditumpangi harus mengisi bahan bakar serta menyelesaikan proses imigrasi bagi 10 ABK tersebut dan saat ini kami sudah bergabung bersama rekan kami ada Maria Lizia yang ikut serta dalam perjalanan mereka dari Zamboaga, Filipina menuju ke Jakarta Maria bisa Anda ceritakan apa saja dan juga bagaimana proses serta langkah-langkah pembebasan baik Zakia, proses pembebasan tadi berlangsung cukup panjang karena ke-10 WNI ini memang berada sudah sejak semalam pertama di Basilan kemudian mereka dijemput ke Sulu lalu ke Zamboaga sehingga mereka menjalani proses yang cukup melelahkan sekitar semalaman untuk menuju ke Zamboaga tempat di mana mereka dibebaskan dan memang saat itu proses pembebasan tidak mudah karena di samping mereka harus berkoordi dan saat ini memang saya sedang berada di dalam pesawat di balik papan bersama dengan ke-10 WNI tersebut kita sedang di sini mengisi bahan bakar kemudian kita juga tadi melakukan proses imigrasi dan ini sudah bersama dengan salah satu WNI yang juga kebetulan kapten dari kapal Brahma ini yaitu ada Peter Tonsen tadi kita sudah sempat berbincang dan berbicara sedikit memang ada beberapa cerita yang cukup miris karena selama 36 hari mereka ditawan ini mereka hanya mendapat makan satu kali bahkan tidak bisa membersihkan diri dan lain sebagainya ya Bang Peter mungkin bisa Anda ceritakan kembali apa persisnya saat itu yang tekanan apa yang paling parah Bang Peter dapatkan bersama ke-10 teman-teman yang lain ya mungkin kalau untuk perasaan-perasaan terdekan ya mungkin pertama rasa takut ya rasa takut karena baru pertama kali mengalami hal yang seperti ini terus melihat grup mereka yang menggunakan senjata yang begitu banyak ya jadi kami 10 orang bisa dibilang takut dan apa ya saya juga sih menjelaskan kalau seperti itu mungkin sebagai saya sendiri juga sempat menisikan air mata saya punya cipu visor juga menisikan air mata dan beberapa kawan yang lain juga seperti itu perlakuan seperti apa yang didapatkan dari pihak kelompok Abu Sayyaf terhadap ke-10 ABK ini apakah memang memberikan tekanan, memberikan ancaman? kalau tekanan dan ancaman sudah pasti ada lalu untuk masalah makan ya makan dan tidur kadang sehari sekali aja dikasih makan kadang kalau lokasinya juga bagus dan kondisi di sekitar tak ada operasi dari askar Filipin ya mesti bisa hampir dua kali makan dan kalau malam pun kita tidur beralaskan daun kelapa tidur di hutan ya? tidur di hutan ya berarti digigit serangga dan lain sebagainya posisinya? udah gak terasa apa yang digigit udah gak terasa? baik, untuk membersihkan diri pun juga sulit? kalau untuk membersihkan diri ya kita menunggu air hujan aja menunggu air hujan? bajunya juga tidak ganti-ganti? kalau baju ya sama menunggu air hujan juga kalau gak hujan ya gak cuci baju, gak cuci badan baik jadi dalam seminggu, dua minggu kalau gak ada hujan ya gitu-gitu aja baik ini pertama kali nanti sampai ke rumah apa yang ingin dilakukan? Bang Peter bingung juga ya kalau ke rumah ya bersyukur aku ucap syukur aja dulu karena sudah dikasih cobaan hidup yang mungkin dibilang berat tapi tidak menebihi dari kemampuan kita baik, Bang Peter itu memang tadi Zakyat tidak mudah prosesnya bisa saya gambarkan di Zamboaga itu mereka tadi harus menjalani proses yang sedemikian panjang disalah-selah mereka sudah lelah dan letih melempuh perjalanan selama hampir semalaman tadi mereka setibanya di bandara militer yang ada di Zamboaga mereka langsung menjalani tes kesehatan kemudian mereka menjalani serangkaian introgasi dari pihak keamanan Filipina sekitar 2-3 jam tadi saya juga sendiri membantu mereka menjadi penerjemah mereka karena memang tidak mudah untuk menyampaikan informasi kepada pihak keamanan Filipina dan juga tadi banyak sekali cerita-cerita memang Zakyat miris yang saya dapatkan dari mereka seperti misalnya mereka sempat tidak mendapatkan beberapa kali tidak mendapatkan sarapan pagi sampai sore sampai mereka membawa permen dan obat seadanya dari kapal dan itu dibagi-bagi 4 orang seperti itu dan Zakyat iya Maria kemudian dari informasi yang dapat Anda himpun bagaimana dengan nasib keempat warga negara Indonesia lainnya yang saat ini masih di Sandra ya Zakyat benar keempat warga negara Indonesia ini yang bisa saya dapat saya berikan informasi adalah mereka berada di kelompok yang berbeda kelompok Abu Sayyaf yang berbeda jadi kelompok Abu Sayyaf ini memang memiliki beberapa faksi dan faksi-faksi tersebut juga tidak dapat dikendalikan oleh Abu Sayyaf sepenuhnya sehingga ke-10 WNI yang ada di sini bersama saya ini merupakan kelompok yang berbeda dari ke-4 WNI yang lain yang mereka berada lebih jauh lokasinya dari ke-10 WNI ini Zakyat dan meskipun demikian pihak tim penyelamat dan juga pihak pemerintah ini optimis bahwa ke-4 WNI yang tersandra ini dapat lebih mudah diselamatkan karena pemerintah dan juga memang yayasan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah ini akan terus menjadi komunikasi dan lebih mudah menjadi komunikasi dan kepercayaan kepada Abu Sayyaf yang selama ini memang sulit untuk ditembus namun sudah berhasil ditembus oleh tim penyelamat yang dimiliki oleh jaringan dari Bapak Surya Paloh tersebut dan ini saya akan mencoba untuk mewawancarai ke-10 WNI yang lain dengan mas siapa ini mas? dengan mas Wawan mas Wawan asalnya dari mana mas? dari Sulawesi Selatan dari Sulawesi Selatan mas Wawan ini baru pertama kali gak ikut operasi yang saat ini? kemarin di kapal Brahma ini? udah tiga kali udah tiga kali oke ini rute yang dilewatin kemarin rute yang baru atau bagaimana? dengan rute yang sama dengan rute yang sama? iya rute yang sama lalu saat itu bisa bisa diceritakan bagaimana proses proses penyerangan dari kelompok Abu Sayyaf? pada saat itu saya belum tahu persis soalnya pada kejadian itu saya sementara masih tidur di bawah di kamar ABK kami jadi pada saya bangun mereka sudah di atas kapal jadi kejadian persisnya mereka naik itu saya gak tahu kejadian persisnya seperti apa gitu baik baik oke mas ini sebentar lagi kita akan mendarat di Jakarta sudah sedekat sedekat itu dengan bertemu dengan keluarga apa yang ingin mas sampaikan mungkin apa yang ingin mas lakukan nanti ketika sampai dan bertemu dengan keluarga ya yang pertama ya itu memeluk keluarga saya soalnya udah 2 tahun juga saya belum pernah pulang dan bertemu dengan mereka itu aja saya juga berterima kasih sama Tuhan karena masih kesempatan kami hidup dan pulang ke Indonesia di negara kami sendiri begitu baik terima kasih mas ini saya akan bertanya kepada yang lainnya mas ya saya sempat mendengar ini 2 orang ini 10 orang ini sempat terpisah 2 kelompok ya jadi 3 3 ikut dengan kelompok yang lain kemudian 7 dengan yang lain mas termasuk yang di 7 orang tersebut betul bagaimana perlakuan kelompok Abu Saif ini terhadap 7 orang yang di berada di kelompok berbeda ya kadang kita lari ke sana pada waktu dengar informasi lari kalau ada raja militer kita lari-lari nanti nanti berwaktu dia itu kita bertemu ya kegiatannya selama di tahun selama 36 hari itu apa saja mas mas siapa tadi namanya Suryanto mas Suryanto mas Suryanto kegiatannya selama 36 hari itu apa saja yang dilakukan gitu selain di hutan tidak ada cuma makan tidur aja makan tidur perlakuan yang mas Rima mungkin yang membuat mas paling takut itu apa selama 36 hari potong leher potong leher bisa dijelaskan itu gimana tuh maksudnya potong leher gak tau itu kan cuma cerita aja di sana jadi mana nakutkan kita sama kan jadi ada ancaman seperti itu yang diberikan oleh para milisi tersebut ada kalau apa namanya itu kalau uang tidak dikasih kasar tidak perlakuannya bisa dikatakan sebuah cuma ngomong aja begitu cuma ngomong aja cuma ngomong jadi ancaman ya ancaman yang membuat teman-teman tertekan iya begitu pernah bertemu dengan Sandra dari warga negara lain gak pernah gak pernah pernah melihat para teroris tersebut mungkin gak pernah mereka selalu menggunakan semua ditutup wajahnya pakai topeng pakai topeng iya kegiatan mereka selama menyandra itu apa kalau mas kan tadi makan tidur makan tidur kalau mereka gimana dia jaga kita jaga kita iya kencing pun dikawal semua proses dikawal iya semua mau buah air besar pun dikawal jadi tidak pernah sampai ketemu dengan Sandra dari warga negara lain gak pernah hanya dengar cerita-cerita aja cerita apa tuh yang disampaikan cuma kalau masalah gitu saya tidak ada juga sih gitu itu tadi potong leher itu cuma dia aja yang yang bicara sama kita cuma takut-takuti supaya uang cepat gitu oke baik 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 ya Anda menyaksikan Breaking News Metro TV pemisah terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf dari Faksi Al-Habsi Misaya dan mereka saat ini menurut keterangan dari Presiden Jokowi Dodo yang menyampaikan konferensi pers beberapa saat yang lalu telah perjalanan dari Filipina ke Jakarta dan tadi Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi juga mengatakan bahwa pembebasan ini melibatkan begitu banyak pihak diantara kedua negara dan bahkan juga melibatkan tokoh-tokoh setempat untuk membebaskan ke 10 warga negara Indonesia tersebut kami akan memutarkan video ketika 10 warga negara Indonesia ini tiba di Sambuanga, Filipina kita lihat bersama-sama di video yang Metro TV dapatkan secara eksplosif ini pemirsa ke 10 warga negara Indonesia diterbangkan dari Sulu ke Zambuanga dengan menggunakan helikopter dan ada beberapa staff dari kedutaan Indonesia di Filipina yang menyambut kedatangan ke 10 warga negara Indonesia ini ke 10 warga negara Indonesia untuk kita ketahui bersama diculik pada tanggal 26 Maret lalu ada 10 orang yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf dengan faksi bernama Al-Habsi Misaya mereka adalah ABK kapal Takbud Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anan 12 yang berisi 7.000 ton batu barat Seperti yang Anda bisa saksikan di layar mereka diterbangkan dari rumah gubernur di Sulu ke Zambuanga Filipina dengan menggunakan helikopter dan di dalam helikopter ini pemirsa ada 10 warga negara Indonesia yang disandra mereka di bandara ini atau di landasan helikopter ini disambut oleh staff dari kedutaan Indonesia di Filipina dan juga beberapa personil militer Filipina dan Anda bisa saksikan bersama-sama proses penurunan mereka dari helikopter sekali lagi mereka diterbangkan dari Sulu tepatnya di rumah gubernur Sulu dikarenakan informasi yang kami dapatkan mereka semacam di drop atau diantarkan ke depan rumah gubernur Sulu oleh orang tidak dikenal kemudian mereka diterbangkan ke Zambuanga Filipina keterangan yang kami peroleh kondisi dari kesepuluh warga negara Indonesia ini sehat walaupun pasti tekanan sikis juga ada mengingat mereka sudah lebih dari 30 hari disandra oleh kelompok vaksi Abu Sayyaf ini kita akan saksikan bagaimana ekspresi dari keluarga salah satu korban penculikan yang ada di Makassar Anda bisa saksikan ekspresi mereka ketika menyaksikan tayangan ini di layar kaca Anda gambar di sebelah kiri bawah adalah ekspresi kegembiraan dari salah satu keluarga ABK yang diculik oleh Abu Sayyaf di Makassar Sulawesi Selatan mereka masih menanti dan juga mencari anggota keluarga dari rombongan 10 orang ABK yang berhasil diselamatkan tersebut inilah wajah mereka pemirsa ke 10 warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan dan menurut keterangan dari pemerintah dari Presiden Jokowi Dodo dari Menurut Nomarsudi mereka saat ini dalam perjalanan dari Filipina untuk dibawa ke Jakarta berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Tuan Habib pengamateri dan indelijen UI yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina proses negosiasi berjalan dengan alot dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh adat yang dihormati di Sulu untuk membebaskan ke-10 warga negara Indonesia ini Di samping upaya pembiasaan sandera satu isu yang lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keamanan di perarian perbatasan dan wilayah sekitarnya Oleh karena itu akan diadakan pertemuan pada tanggal 5 Mei ini antara Indonesia Malaysia Filipina yang akan bertemu adalah Menteri Luar Negeri Panglima TNI Menteri Luar Negeri dari dan Panglima dari Malaysia Filipina dan Indonesia yang di keamanan yang